Halo rakyat YouTube, perkenalkan nama saya Wati. Pada kesempatan kali ini peran Mansur akan Wati gantikan sementara karena alasan Tikoro si Mansur lagi sakit. Kali ini Wati akan bacakan alur cerita film yang berjudul Man of Honor. Film ini mengisahkan tentang seorang anggota kesatuan Angkatan Laut Amerika Serikat bernama Carl Brasser. Namun karena Carl ini merupakan penduduk dengan ras warna kulit hitam, yang mana hal itu selalu membuatnya mendapat diskriminasi oleh anggota lain yang pada umumnya berkulit putih. Namun dengan semangat yang tinggi tentunya dengan usaha yang keras pria ini bisa membuktikan bahwa kekurangan dan perbedaan bukanlah halangan untuk mencapai sebuah mimpi. Tanpa perlu berlama-lama lagi, sebelum masuk ke alur seitannya, baiknya kalian like, komen, dan subscribe channel Storyline Movie Indonesia terlebih dahulu. Dan jangan lupa kencangkan resleting kalian, atur posisi Johnny senyaman mungkin, selamat menonton dan selamat beristri dua, Bekicot. Akibat ke diri. Anak laki-laki ini bernama Carl, dia tinggal bersama orang tuanya di desa terpencil. Di sana ayahnya bekerja sebagai petani jagung, melihat ayahnya bekerja keras setiap hari dia merasa kasihan pada ayahnya dan dia berinisiatif untuk membantunya. Pada awalnya ayahnya tidak mengizinkan itu. Katanya Carl harus fokus belajar dan bermain seperti anak-anak lain. Tetapi karena dia terus bersih keras ayahnya akhirnya mengizinkan untuk membantunya. Beberapa time skip kemudian Carl sudah dewasa, dan ini bebentukannya. Sambil bekerja di kebun tiba-tiba ibunya datang untuk menyuruhnya bersiap-siap, ternyata mengetahui bahwa hari ini adalah hari keberangkatan Carl untuk mengikuti seleksi pelatihan militer Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada saat perpisahan mereka, ayahnya memintanya untuk berjanji tidak akan pernah kembali ke desa lagi. Meskipun sedih ayahnya masih harus mengucapkan kata-kata itu karena dia ingin anaknya untuk bisa fokus pendidikan dan menjadi orang sukses di kota tanpa harus memikirkan keluarganya. Manun sesampainya di pangkalan militer, Carl justru malah jadi juru masak. Saat itu militer Amerika tidak mengizinkan orang kulit hitam untuk bergabung militer. Mereka masih menganggap orang kulit hitam adalah budak yang harus bekerja di bawah kaki orang kulit putih. Keesokan harinya, Carl dan teman-temannya melihat seorang siswa kulit putih di kelas renang. Temannya menjelaskan bahwa jadwal renang orang kulit putih dan orang kulit hitam berbeda. Mendengar hal itu dia bertanya-tanya mengapa harus dibedakan padahal kita sama-sama manusia. Dia kemudian nekat berenang. Ketika Carl datang semua orang di sana langsung menghinanya. Bahkan kapten kapal memerintahkan asistennya untuk mengusir Carl dari area renang tersebut. Terima kasih telah menonton! Sebagai akibat kejadian itu dia dikurung di ruang hukuman. Ensmun saat kapten kapal datang dia bilang kalau dia terkesan dengan kecepatan berenang Carl. Kapten kemudian memasukkannya ke regu renang penyelamat. Mendengar hal itu Carl sangat senang dia lalu langsung menulis surat-surat untuk memberi tahu orang tuanya. Keesokan harinya terlihat helikopter jatuh di tengah lautan. Kapten kapal segera memerintahkan penyelam untuk menyelamatkan pilot helikopter. Setelah menunggu lama penyelam akhirnya berhasil muncul ke permukaan. Nama penyelam adalah Billy Sunday. Dan inilah bebentukannya. Dia adalah salah satu penyelam berpangkat Master Chief di angkatan laut Master Chief merupakan tim penyelam tingkat tertinggi. Sayangnya walaupun pilot berhasil dievakuasi namun nyawanya tidak tertolong. Kemudian penyelam kedua turun untuk menyelamatkan kopilot yang masih di dalam laut. Di sini satu penyelam hanya bisa menyelamatkan satu orang karena pada zaman itu pakaian penyelam beratnya mencapai lebih dari 200 kg. Saat penyelam kedua turun, tali pengaman putus menyebabkan penyelam langsung jatuh ke dasar laut. Dengan begitu Chief Sunday kemudian dengan sigap melompat tanpa memakai wetsuit atau pakaian selam. Akhirnya mereka berdua berhasil selamat. Namun akibat kejadian itu paru-parunya terluka parah dan dia dirawat di rumah sakit. Dokter pun melarangnya untuk menyelam lagi sampai kondisinya benar-benar sembuh. Mendengar fonis daring dokter dia pun sangat frustasi dan dia membuat keributan di rumah sakit. Keesokan harinya dia diadili untuk mempertanggungjawabkan keributan kemarin di persidangan seluruh angkatan laut militer hadir termasuk Carl. Sang kapten kemudian menurunkan pangkat Chief Sunday menjadi pelatih untuk melatih tim diving baru. Ketika sidang selesai, Carl pergi ke kapten dan minta izin untuk ikut pelatihan diving di markas. Katanya dia kagum melihat Chief Sunday pada misi penyelamatan kemarin dan sekarang dia bertekad menjadi penyelamat seperti Chief Sunday. Melihat tekad yang kuat di hati kapten meleleh dan dia mengizinkannya untuk pindah divisi dari divisi renang ke divisi menyelam. Keesokan harinya dia tiba di kamp pelatihan ketika memberikan surat tugas kepada penjaga. Penjaga terlihat bingung karena selama ini tidak ada satria batang hitam yang diizinkan masuk Marine Base. Tidak lama kemudian Chief Sunday keluar ternyata dia yang akan menjadi pelatih di kamp penyelam ini. Carl lalu mengatakan tujuan datang ke sana, tapi Chief Sunday malah mengejeknya dengan mengatakan bahwa orang kulit hitam itu tidak pantas jadi penyelam. Orang kulit hitam hanya pantas jadi juru masak saja. Mendengar hinaannya Carl hanya bisa diam dan sabar. Setelah Chief Sunday pergi, dia tetap menunggu di gerbang sampai sore. Ketika Chief Sunday kembali dia muak melihat Carl masih di luar gerbang. Lalu dia hendak mengantarnya kembali ke desanya tetapi Carl menolak dan mengatakan bahwa dia telah berjanji kepada ayahnya bahwa dia pasti akan menjadi anggota angkatan laut. Melihat tekadnya, dia kemudian akhirnya membiarkannya. Dikam dia didekati oleh seorang siswa bernama Snow Hill. Dia satu-satunya anggota yang berkulit putih yang mau menyapa Carl tanpa memandang warna kulit. Dia kemudian menginformasikan bahwa kem tersebut dipimpin oleh seorang mantan marinir bernama Papi, Snow Hill, kemudian mengantarnya ke kamar asramanya. Di sana terlihat seorang siswa baru berkulit putih yang tidak menerima kedatangan Carl. Saat Chief Sunday datang dia menjelaskan kepada semua siswa di sana bahwa Carl sekarang menjadi bagian dari kam pelatihan. Siswa di kam mendengarkan kata-kata pelatih barusan. Kemudian satu persatu para siswa itu pun meninggalkan asrama dan berkata lebih baik keluar dari angkatan laut daripada tidur di kamar yang sama dengan orang kulit hitam. Hingga tinggal Carl dan Snow Hill saja. Pada suatu malam hari Chief Sunday memaksa Carl untuk bangun dan menyeretnya keluar bahkan menyiraminya. Dan mengatakan bahwa mulai sekarang Carl harus tahu posisi. Dia tidak pantas bermalas-malasan karena Chief Sunday menerima orang kulit hitam. Alhasil namanya sekarang tercoreng, Carl di sana hanya mampu bertahan dari siksaan pelatih. Keesokan harinya latihan pertama Carl dimulai. Chief Sunday menjelaskan bahwa dalam latihan pertama ini akan banyak orang yang gagal karena berenang dan menyelam adalah dua hal yang berbeda. Hal yang dia tahu Snow Hill adalah perenang terbaik di kampung halamannya. Kemudian dia menguji skill Snow Hill untuk mulai menyelam. Karena tidak bisa menyelam, dia langsung mengeluarkan Snow Hill dari latihan. Hari demi hari berlalu, Carl bersama siswa lainnya terus menjalani latihan sampai ujian tertulis tiba. Namun dia mendapat nilai jelek petugapun memberitahu Carl jika ulangan berikutnya ada nilai jelek lagi maka dia akan dikeluarkan dari latihan. Saat libur semester dia memilih pergi ke perpustakaan kota untuk belajar. Di sana dia bertemu dengan seorang pustakawan bernama Yo. Dia mahasiswi jurusan keperawatan. Tapi ketika Carl meminta Joe untuk membimbingnya belajar, dia menolak dan mengatakan bahwa pelajaran tentang angkatan laut sangat sulit dan butuh waktu berbulan-bulan untuk Carl untuk mengerti. Melihat kegigihan Carl, akhirnya dia memutuskan untuk membantunya belajar. Dan akhirnya Carl berhasil mendapatkan nilai bagus. Pada sore hari Chief Sunday kembali mengajar menyelam, ia kemudian memerintahkan dua orang peserta pelatihan baru bernama Rourke dan Asher untuk mengelas kapal yang tenggelam. Namun saat Asher sedang mengelas lagi tiba-tiba kapal bergerak hingga hampir jatuh ke jurang. Di tengah-tengah dari kepanikan selang udara Asher macet dari atas semua orang mendengar Rourke dan teriakan minta tolong Asher. Carl kemudian dengan suka rela menyelamatkan mereka berdua karena mereka tidak punya pilihan lain. Chief Sunday kemudian memberi Carl waktu lima menit untuk menyelamatkan mereka berdua sebelum kehabisan udara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika 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 Hendak diselamatkan, Rourke yang ketakutan malah kabur meninggalkan Karl dan Asher. Karl pun kesal, akan tetapi dia harus tetap fokus untuk melanjutkan misinya menyelamatkan Asher. Ketika 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 Beberapa adegan setelah itu Chief Sunday membacakan penghargaan dari Komandan Angkatan Laut akan tetapi penghargaan malah diberikan Kepada Rourke, meskipun Karl telah berjasa menyelamatkan nyawa rekan-rekannya yang membagongkan Sang Komandan tetap menolak untuk mengakui jasanya hanya karena dia berbatang hitam. Para siswa lain yang melihat kesabaran Karl merasa simpati dan perlahan mereka mulai ingin berteman dengannya. Selanjutnya suatu hari dia menelpon keluarganya di desa ibunya mengabari bahwa ayahnya telah meninggal dunia, mendengar kabar itu dia sangat sedih ibunya mengatakan kepadanya bahwa ayahnya sengaja tidak memberi tahunya tentang penyakitnya, agar Karl tetap bisa fokus belajar dan mencapai cita-citanya tanpa mempedulikan kondisi ayahnya yang sedang sakit parah. Dia kemudian meminta Yoh untuk ikut menemaninya, ambil menunggu. Seorang wanita muncul dengan odong-odong yang ternyata dia istri Chief Sunday, melihat Karl menangis. Istri Chief Sunday kemudian mengatakan bahwa mereka berdua bernasib yang sama. Saat ini dia juga sedih karena hari pernikahan mereka Chief Sunday malah memilih berpesta dengan pasukannya. Dia kemudian mengajak Karl untuk pergi ke bar tempat suaminya berpesta ketika mereka sampai di bar. Tiba-tiba semua anggota angkatan laut melihat ke arah Karl dan melaporkannya ke Chief Sunday. Chief kemudian langsung memarahi Karl dan mengatakan orang kulit hitam tidak pantas berada di sana. Mendengar hinaan itu, dia menjadi marah dan untuk pertama kalinya dia berani melawan pelatihnya. Dengan emosi dia mengatakan bahwa pelatihnya cemburu karena dia lebih baik dari dia. Ketika Yo sampai di bar dia bingung dengan keributan mereka, cucungik Sunday pun kemudian menantang Karl untuk palilah-lilah tahan nafas dalam air. Jika Karl kalah maka Chief Sunday akan mengeluarkannya dari kam pelatihan. Tetapi jika Karl menang dia akan mengizinkan Snow Hill kembali ke kam-nya lagi. Karl yang sudah sangat muak dengan semua hinaan dari pelatihnya langsung memutuskan untuk menerima tantangan tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk mengatakanemuan antara cam-nya yang saja kita tunjukkan. 15알 động, saatnya kita tunjukkan bye. Jangan lupa untuk menangisi kemudian untuk menangiskan satu saat. 1s 겁니다. 2 sisi 25وع. Sekitut까지 jika kita tunjukkan zagifujan apakah ini dengan lebih baik. 3 saat, 10 misteri perim Beast. 2 sisi 20 sekund. 2 sisi taperan langsung kurusan berikan kemudian, Jangan lupa untuk menangiskan milksbun TuM New Game pourァvun Sudah. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton